Masjid Al-Aqsa di Yerusalem akan dibuka kembali untuk jamaah dan umat Islam setelah libur Aidul Fitri. Pembukaan Masjid Al-Aqsa tersebut bertepatan 2 bulan setelah penutupan sebagai bentuk memutus rantai penyebaran virus corona yang juga menyerang Palestina dan Israel. Digutip dari tribunews.com, kabar ini disampaikan oleh organisasi Wakaf Yordania yang mengelola tempat-tempat suci Islam di Yerusalem. Soal waktu pasti pembukaan Masjid Al-Aqsa akan diumumkan kemudian. Direktur Masjid Al-Aqsa Omar Al-Kiswani berharap tidak ada pembatasan jamaah yang boleh masuk. Namun keputusan tersebut ada di tangan pemerintahan pengelola masjid. Dewan pengurus mengatakan akan mengumumkan mekanisme dan langkah-langkah pembukaan kembali Al-Aqsa setelah laporan kasus infeksi corona menurun dalam beberapa hari terakhir di Israel dan Palestina. Diketahui penutupan Masjid Al-Aqsa dilakukan atas perintah langsung dari Dewan Wakaf Yordania sejak 23 Maret 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona. Rencana pembukaan Al-Aqsa disampaikan seiring tren penurunan kasus virus corona baik di Palestina maupun Israel. Kedua negara ini pun sudah memperlonggar kebijakan pembatasan. Kedua negara ini berterima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati